Tim gabungan dari Satpol PP Pemkot Salatiga, Polres Salatiga, dan TNI pada selasa 12 Januari menutup lapangan Pancasila untuk mencegah kerumunan. Penutupan lapangan di tengah kota ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Penutupan dilakukan dengan memasang polis lain di pintu masuk lapangan yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat Salatiga. Lapangan Pancasila sebagai ikon Salatiga ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya warga baik untuk olahraga, nongkrong, atau tempat bermain. Selain menutup lapangan Pancasila, tim gabungan juga akan membubarkan setiap kerumunan dan meminta kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan disiplin dalam protokol kesehatan lah, penyebaran COVID-19 dapat dicegah. Penutupan lapangan Pancasila kita laksanakan sebagai bentuk pelaksanaan PPKM yang dilaksanakan di kota Salatiga. Kita ketahui Salatiga sebagai satu dari 21 kota kabupaten yang melaksanakan PPKM. Kita melaksanakan penutupan tempat-tempat di mana rentan berkumpulnya masa dan publik. Seperti di alun-alun Pancasila yang selama ini memang menjadi ikonnya kota Salatiga. Masyarakat sering menghabiskan waktu dari segala penjuru kota Salatiga ataupun dari luar kota. Mereka menghabiskan waktu di sana, bisa dengan berelahraga ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk sementara, dalam upaya kita menekan laju pertumbuhan atau penambahan COVID-19 di kota Salatiga, dalam satu upaya kita adalah menutup alun-alun Pancasila itu tadi. Bersama juga dengan semua taman-taman yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Seperti Taman Bendok, Taman Tingkir, Taman Mukti, dan Direjo. Semua kita lakukan penutupan untuk menekan masyarakat agar sementara tidak berkumpul terlebih dahulu demi menekan pertumbuhan perkembangan dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!